Intro Halo adik-adik sahabat Brenli Pertemuan kita kali ini akan membahas Bab jaring-jaring bangun ruang sisi datar Disini sudah tersedia soal Diketahui ada jaring-jaring ya Jaring-jaring ini adalah jaring-jaring C Tugas kita buatlah jaring-jaring C pada selembar kertas Guntinglah dan lipatlah sesuai pola Yang ditanyakan apakah jaring-jaring C dapat membentuk kubus? Oke langsung saja kakak bahas ya Kalian buat gambar jaring-jaring bentuk C pada selembar kertas Kemudian kalian gunting Dan setelah digunting Kalian lipat sesuai polanya Jika yang saya kasih warna hijau adalah alas Maka yang akan menjadi tutup Juga saya kasih warna hijau Yang saya kasih warna kuning adalah Sisi kubus sebelah kiri Dan sisi kubus sebelah kanan Sisi kubus sebelah depan Atau sisi depan Saya kasih warna biru Dan sisi kubus sebelah belakang Atau sisi belakang Saya kasih warna biru juga Ternyata Semua sudah pas ya Jadinya bisa membentuk Kubus Jadi Jaring-jaring Gambar C Dapat Membentuk Kubus Oke adik-adik Mudah-mudahan penjelasan kakak Dapat membuat kalian semua Faham Bagaimana cara menyelesaikan Soal-soal Jaring-jaring Bangun ruang sisi datar Terutama Jaring-jaring kubus Oke adik-adik Salam Edukasi Jaring-jaring kubus 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 Jaring-jaring kubus